Hai ada bendera sedang berkibar disana sampai sudah nah inilah datirik ini namanya Hello guys bertemu semula dalam channel nih channel kestori hari ini mau pergi di sini Bukit Kironggu dulu hari ini sebab ada sesuatu yang mau dibuat sini jadi penggambaran akan diteruskan untuk cerita FK story pada hari ini jadi saya sudah berada di sini atas tinggal di bawah sana oke tinggal di sana ini saya pernah buat penggambaran pada dua bulan yang lepas Bukit Kironggu dan keadaan di sini sudah nampaknya sudah berubah lebih kurang hampir dua bulan tiga bulan saya tidak pergi sini nampaknya sudah banyak rumah di sini rumah dia pun semuanya hebat-hebat semua jadi inilah pemandangan di jauh sana kejauhan ya begitulah pemandangan awal hari ini di Bukit Kironggu pada jam 2 petang 2 petang pada hari ini jadi am hari ini mau pibuka saya punya pondok di atas sana sebab mau buat sesuatu di tanah mau kasih rata sedikit tipe tanah untuk mau buat apa itu eh pondok ataupun rumah lah yang mau sikit supaya saya boleh tidur dengan selesai nah ya lah amni adalah untuk tidur lah untuk santai-santai bila pergi di sini sebab kebanyakan orang pun sudah ada sudah rumah bahwa ini dia bunga-bunga yang cantik oke bunga hati-hati di sini sangat-sangat cantik sudah di sini kalau saya kasih tinggal di sini cantik kan sangat cantik bunga dia ada juga pokok lada sana oke jadi semakin cantik di sini ini dia pokok apa ini pokok bikayu sampai di sana oke itulah keadaan di sini saya sudah tidak disini selama beberapa lama dalam dua bulan lebih lah dekat tiga bulan lah jadi nampaknya makin cantik di sini mungkin tempat saya saja yang tidak berapa bukan tidak berapa memang pun eh tidak cantik lah oke oke ketinggian atas sana ada bendera sedang bertibar di sana ini bendera dulu neto siapa yang pasang baru ini nah sana lah siapnya tempat oke di atas sana hari itu bendera sudah usang sudah mungkin ada orang yang telah membantu saya untuk tukar itu bendera jadi terima kasih kepada yang telah tukar itu bendera Oke ini rumah oke pun masih belum berapa siap lagi tetapi boleh tidur sudah lah buat juga dengan sini tejuk dan juga mendung tidak penas bagus juga lah eh jangan lari jangan lari oke mela tuan kau oke setting sebelah sana lagi disana pun nampaknya oke ada perubahan sedikit dan di sebelah sana ada sebuah mesin disana kalau kami panggilnya kes sedang kasih rata tepuk dewan disana oke jadi disini mau sampai saudaritas oke disini hampir-hampir sudah kawasan saya oke beginilah kawasan disini nampaknya tidak ada apa yang disini tidak banyak yang berubah pasal saya pun lambat oke ada juga orang tolong saya putar rumput disini pula oke sampai sudah nah inilah saya punya tempat jauh di pantai nah itu nama saya itu kampung kironggo jadi ini yang akan saya buka nanti kesian pasal sini akan kena kasih buka oke oke spesial disini jadi saya mau buat bukan mau buat saya mau kasih buka ini ini mau buka ini sebab kawasan disini akan kena kasih rata sedikit lah dari ini oke sebab mau buat sesuatu disini lah mau buat macam rumah lah oke oke sebelum ini kena kasih rata saya mau buat satu pergambaran terakhir dululah sebelum meretakan kawasan ini jadi disini ada satu pokok besar disini dan kita akan pergi disana sana ada kawasan macam terbakar jadi saya mau bawa kamu untuk pergi disini apa yang ada disana oke nampaknya sini ada kawasan terbakar disini tidak diketahui bila dia terbakar itu mana saya mau jalan ini siapa saya jalan disini lah mau pelan-pelan saja ini iya iya itu siapa yang bakar ini tapi tidak apa lah ngam juga lah karena bakar tengok apa yang ada disini ini ini macam orang kasih sengaja saya jalan putang bakar ini oh right oke disini ada senilai nih datirik ini namanya tirik dia akan bakar dari mana datang nih apinya cek dulu macam macam dia kena bakar sini sejalah dia ada bekas kena bakar yang lain mungkin tidak tahu lah antara disengajakan ataupun tidak oke dan apa yang ada disini nih tengok dulu tengok ini mungkin piring macam piring mangkuk ini oke inilah kawasan tirik ini tirik dia memang sudah berada disini beberapa lama mungkin ini tempat laluan kapat terbang mungkin kan oke kawasan yang paling bukan paling tinggi lah mungkin kedua yang paling tinggi disini kampung kilonggo oke dulu dia kayu ini tapi sekarang sudah menutupi besi pasal disini selalu terbakar tiap-tiap tahun hampir tiap-tiap tahun terbakar nah ini kok tengok bakas terbakar juga oke jadi kawasan sini tidaklah diratakan disini mungkin dibawa-bawa disana ini akan diratakan oke ini perjalanan balik kalau kita tengok disana atas sana pun memang ada juga nampak pemandangan oke jadi kalau disini disini penampak juga dan boleh nampak bendera disana nampak nampak bendera oke nampak bendera disana sana sana kebanyakan kawasan lah jadi balik dulu lah saya rasa oke saya rasa cukup sudah ini untuk satu pergambaran terakhir disini sebelum kawasan ini karena kasih rata sedikit bukan dikara rata banyak dia cuma untuk kasih rata sedikit saja sebagai tempat juga parking dan juga tempat riada lah untuk orang-orang kampung disini oke jadi disini pun akan sesuatu dibuat disini ya saya dipahamkan mau buat satu round above supaya senang supaya senang mau apa itu mau pusing lah lalu dulu terpaksa main gustan sini gustan sini lalu silap sikit soalnya buat kereta ataupun sebelah disana untuk kereta jadi kalau mau buat satu round above disana mengelingi itu tirik mungkin ada lebih bagus lagi lah right jadi begitu saja lah untuk penggambaran terakhir oke saya ulang tiga kali sudah penggambaran terakhir sebab ini masam sedih juga pasal dia kawasan yang kawasan semula jadi sudah karena kasih ubah tapi apa beli buat lah kalau untuk buat sesuatu yang lebih baik lebih selesah maka kita harus korbankan sesuatu sebenarnya bukan korban lah ini cuma mau kasih bagus saja bagus supaya lebih selesah dan lebih senang mungkin kalau ada orang yang mau pergi tengok pemenangan disini dia boleh parking disini dia akan jadi kawasan luas ini dan boleh parking disini oke jadi begitulah dia punya cerita dia terima Terima kasih telah menonton